Turun dari gunung Semangatnya masih menyala-nyala Walaupun giginya sudah banyak yang ompong Saudara-saudara Saya ini apa ya Lupanya baru tahu ini Gus Imin ini orator yang luar biasa Ini panitia salah Harusnya saya bicara sebelum Gus Imin Mana panitianya itu Harusnya aku sebelum Gus Imin Grogi aku Ini saya mau tanya ini Ilmunya Jawa Timur apa ini Kok jenderal mantan dan jenko pasus bisa grogi Ini Ini apa ya Ngeri-ngeri juga kita ini Ilmu Jawa Timur ini KIAI-nya banyak ini Saudara-saudara Tadi waktu saya masuk Ya oleh KIAI Haji Kafabih Makrus Dari Pondok Pesantren di Lirboyo Saya Saya di Sapa Karena saya pernah Mondok di Lirboyo Benar KIAI Tapi mondoknya satu hari saja Tapi kan benar Mondok Walaupun satu hari Saya mondok Pagi-pagi jam 2 Udah dibangunin Harus sembayang disitu Jadi saya Merasa bahwa saya memang Sangat deket dengan KIAI Tapi begini Semua tentara Tanya mereka itu Pasti deket dengan KIAI Tau kenapa? Karena kalau mau berangkat perang Kalau mau berangkat perang Pasti yang dicari KIAI Yang Kristen cari pendeta sama pastor Kenapa? Kalau kita berangkat perang Belum tentu kembali Jadi kita berangkat Dari muda Kita harus siap Kita siap Berkorban Kita siap Memberi jiwa dan raga kita Untuk negara dan bangsa Saya ini selalu grogi Kalau di depan KIAI atau santri Karena saya juga mengaku Bahwa Apa ya Mungkin Ibadah saya Mungkin kurang sempurna dan kurang baik Tapi Beberapa hal yang Saya Diberi oleh KIAI-KIAI saya Saya diberitahu Untuk orang Untuk orang Islam Kalau sudah merasa Sudah saat-saat terakhir Di dunia ini Kita harus Mengucap dua kalimat syahadat Dan itulah Dalam hidup saya Saya pernah Mengucap dua kalimat syahadat Karena saya merasa Sudah harus dipanggil oleh yang maaf